Misteri penemuan jasad seorang pengemudi taksi online terkuak. Korban diketahui jadi korban perampokan. Dan diduga pelakunya adalah Oknum TNI. Kasus kematian seorang driver taksi online bernama Abdul Malik, warga Penatar Sewu, Tanggulangin Sidoarjo yang mayat ditemukan di sungai Jombong. Akhirnya menemui titik terang. Diduga pelakunya adalah Oknum TNI. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, petugas akhirnya menemukan kendaraan korban di Surabaya. Penyebab kematian korban akibat kekerasan benda tumpul di bagian kepala. Hal tersebut sesuai dengan hasil otopsi yang dilakukan tim forensik RS Bayangkara, Kusdik Sabara Porong. Yang di tanggal 16 Desember 2023 kemudian ditemukan mobil dari korban ini. Kemudian dari pemeriksaan saik saksi yang ada di lapangan. Kemudian selanjutnya kami dari Projek Sidoarjo langsung melakukan koordinasi dan bermasabat dengan POM. Dan sekarang perkaranya sudah dilimpahkan POM. Kasus dan berang bukti termasuk kendaraan korban kini diserahkan polisi ke POM Lantama 5 Surabaya. Sebelumnya penemuan mayat pria di sungai Jombong Sidoarjojo Timur gegerkan warga. Abdul Malik yang berprofesi sebagai pengemburi taksi online tewas. Diduga menjadi korban perampokan. Korban dibunuh lalu jasadnya dibuang ke sungai. Sementara mobil korban dibawa kabur. Ahmad Faris melaporkan untuk NET.